Hai hasilnya seperti ini Bunda cantik sekali ya bolu gulung pelangi ya ini namanya bolu gulung pelangi Oh iya bunda-bunda terima kasih ya sudah menonton dan mengikuti semua video-video Bunda Dafa dan yang belum subscribe subscribe dulu ya dan ditunggu juga komen like dan share nya untuk mengetahui semua resep-resepnya atau bagaimana caranya membuat bolu gulung pelangi seperti ini tonton ya video Dafa yuk sekarang ikutin Bunda Dafa ke dapur selamat pagi Bunda bertemu lagi dengan Bunda Dafa kali ini Bunda Dafa mau melakukan ini membuat bolu gulung ini tapi ada di tengahnya itu rainbow ya bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 4 butir telur 70 gram gula pasir 80 gram tepung terigu 80 gram margarin yang sudah dicairkan 40 ml susu kental manis terus 1 sendok teh SP untuk olesannya disini Bunda pakai selai nanas ya sekarang mixer dulu semua bahan-bahannya masukin dulu telurnya gula pasir gula pasir mixer dengan kecepatan tinggi mengganggar kalau sudah mengembang seperti ini ini langsung masukkan tepung terigu terus ini nanti margarinnya masukkan sedikit demi sedikit ini mixer dengan tekanan rendah terus ini masukkan juga susu kental manisnya kalau sudah tercampur rata seperti ini ini langsung diambil satu centong satu cetok sayur ya untuk dikasih warna setelah diambil seperti ini langsung ini dikasih pewarna makanan menurut selera aja terima kasih 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 ini cetakannya bunda pakai loyang 25x25 ya ini caranya saya kasih ini ya lap seperti ini taruh disini terus ini hijau dulu terus ini pink terus warna kuning kalau sudah dikasih selesai seperti ini langsung yang warna coklat ini di ini dulu ya ininya dibuka dulu terus ini tuang yang warna coklat terima kasih terima kasih kalau sudah rata seperti ini siap untuk di oven ini pakai api atas bawah ya oven selama 25 sampai 30 menit ovennya sudah panas langsung dimasukkan ya ini sudah matang ya sudah kering atau kalau enggak dites pakai tusuk ini lidi ya ini sudah tidak lengket berarti sudah matang ini langsung diangkat ini di dinginkan dulu ya setelah dingin baru digunakan ini di gulung ini sudah dingin ya langsung di ini sama selai stroberi eh selai nanas ya ini di gulung ini di gulung ini di gulung ini di gulung sekarang di potong ya ini sudah dingin dipotong Tapi ini lebih tons ini susah ya jadi ini harus di ini dulu langsung dipotong-potong menurut selera aja ya hasilnya seperti ini bunda cantik ya ini warna pink sama kuning sama merah moda ada di dalam hasilnya seperti ini selamat menikmati selamat menikmati oh iya bunda-bunda terima kasih ya sudah menonton dan mengikuti semua video-video bunda dhafa dan yang belum subscribe subscribe dulu ya dan ditunggu juga komen, like dan share oh iya bunda jangan lupa ya itu dipencet lonceng atau berbentuk bel ada di bawah kanan video ya itu dipencet agar bisa mengikuti semua resep-resep terbaru bunda dhafa terima kasih untuk semuanya selamat menikmati